Hai operasi ketupat kembali digelar untuk mengamankan pelaksanaanmu di kelebaran tahun ini selama operasi ketupat 2024 Polri akan mengerahkan 155.165 personel gabungan serta mendirikan 5.784 pos pengamanan dan pelayanan untuk personel yang dikerahkan rinciannya ada 1150 personel Mabes Polri 85.046 personel polda jajaran dan 68.969 personel instansi terkait kemudian untuk rincian pos yang didirikan adalah 3772 pos pengamanan 1532 pos pelayanan dan 480 pos terpadu menurut Kepala Divisi Humas Polri irigen Pol Sandi Nugroho operasi ketupat akan berlangsung mulai 4-16 April 2024 sementara puncak arus mudik dan balik diprediksi terjadi pada 6-8 April dan 14-15 April 2024 dalam operasi ketupat ini Polri akan mengamankan 80.751 lokasi seperti masjid, terminal, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, pusat perbelanjaan, objek wisata, dan objek vital lainnya. Beberapa skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan guna memperlancar arus mudik dan balik mulai dari one-way, kontraflow hingga ganjil menjelang operasi ketupat ini, Sandi berpesan agar Satgas Humas operasi ketupat memberikan performa dan peralatan terbaik khususnya saat gelar pasukan operasi ketupat pada 3 April 2024. Sandi juga meminta jajaran turut memantau situasi terkini terkait kondisi lalu lintas selama mudik. Ia juga mengimbau jajarannya mengaktifkan peran jurubicara Divisi Humas Polri, serta melaksanakan patroli lalu lintas lewat celur udara. Ada pun operasi ketupat sendiri bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam perayaan Idul Fitri, mulai dari keamanan lalu lintas, kepadatan tempat wisata, kejahatan konvensional di malam hari, dan lokasi rawan seperti bandara, pelabuhan, terminal, hingga stasiun. Terima kasih telah menonton!